Seorang ibu rumah tangga tewas setelah menjadi korban aksi penjamretan di Tangerang, Banten. Pelaku yang burun lebih dari dua pekan akhir berhasil ditangkap. Seorang ibu rumah tangga bersepeda motor yang menjadi korban jamret di Jalan Mawar, Poris Indah, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, terekam CCTV. Korban jatuh terjungkal dan menabrak tembok pagar setelah dipepet dari belakang. Setelah merampas tas korban, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi, sedangkan korban ditolong warga dan dilarikan ke rumah sakit. Nah, setelah dirawat selama sepekan, nyawa korban tidak tertolong. Perbekas CCTV akhirnya pelaku yang burun dua pekan berhasil ditangkap di Kalideris, Jakarta Barat. Mengetahui pelaku berjalan sendiri mengendari sepeda motor, kemudian pelaku mendekat, kemudian melakukan penjamretan atau menarik. Tas yang dibawa oleh pelaku, sehingga mengakibatkan pelaku kaket dan menggas sepeda korban. Korban kaket dan menggas sepeda moternya, kecepatan tinggi sehingga menabrak tembok dan mengakibatkan jatuh dan mengalami luka berat. Diketahui pelaku nekat menjamret karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari. Terpaksa untuk makan? Untuk makan. Kerja kamu sehari-hari apa? Bantuin orang tua. Ngapain? Ternak dingin. Entok. Oh, ternak entok ya. Kamu menyesal gak? Menyesal banget pak, menyesal. Terus selama kamu pelarian ini, katanya dihantui sama arwahnya ya? Iya, saya ditemuin tiap malam. Untuk mempertanggjawabkan perbuatannya, pelaku terjerat pasal tentang pecurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Dari Tanggerak, Banten, Sukron, Ainews melaporkan. Terima kasih.